Hai Sobat Rista, balik lagi dengan gue Okta Ini di depan gue sudah ada Fantech Octane 7.1 Tipenya ini HG23, ini sebenernya headset yang lama Cuman eye-catching banget Dengan headset ini gue suka banget dengan modelnya So, abis ini gue bakal kasih liat birolnya Check it out Terima kasih telah menonton Nah Sob, di depan gue ini sudah ada Fantech Octane 7.1 Ini kenapa gue review ini Sebenernya ini kan memang headset yang lumayan agak lama ya Ini dari Fantech Cuman Gue terkesan dengan fiturnya ini yang noise cancelling yang mikrofonnya itu Gue pengen cobain mic-nya ini sebagus apa sih Dengan harga yang Rp259.000 Ini yang kalau gue jual Gue penasaran dengan suaranya Terus mic-nya ini dia bilang kan noise cancelling ya Pengen tau itu suaranya itu sebagus apa sih Dengan harga Rp259.000 Apakah worth it Dengan brand dari Fantech ini So, gue abis ini gue bakal unboxing Langsung gue unboxing karena gue sangat penasaran Nah Sob, ini di dalamnya ini terdapat satu buah headset Yang pastinya Dan satu buah kartu garansi Dan satu buah interaksi manual Nah ini headsetnya sendiri ini cukup gede ya Kalau misalnya diingat-ingat ini hampir mirip dengan HX9 Karena bagian atasnya ini hampir sama persis ya Cuman ini kita pakai ya langsung ya Agak di bagian atasnya busanya ini Agak sedikit lebih tipis daripada yang HX9 dari Rexus Wah ini sih cukup kedap ya Dan kabelnya sendiri Kita bisa lihat ini panjangnya 1,8 meter Dan ini ada logo Fantech Di bagian switch-nya ini Nah untuk fitur noise cancellingnya sendiri Ini dia tinggal ditekan di bagian sininya Dan untuk volume up dan volume down-nya Kalian tinggal dipencet aja di sini Jadi lebih nyaman lah ya Untuk tabel USB-nya sendiri ini 2.0 Dan ada logo Fantech kecil di bagian sininya Ini gold plate berarti Dan mic-nya sendiri Kalau misalnya kita lihat Ini juga cukup elastis ya Kalau misalnya buat dipakai Bisa ke kiri ke kanan atas bawah Cukup bagus dan busanya sendiri Cukup tebal Dan di bagian samping kanannya Ini ada logo Fantech yang pasti Dan 1 buah buat LED-nya Di bagian atas Ada tulisan HG23 Dan ada logo Fantech-nya Gue gak sabar banget sih Ini pengen cobain Langsung ke PC gue Dan sebelum itu Gue bakal bacain spesifikasinya Buat kalian Dan untuk spesifikasi Speakernya Dia mendapatkan 108 3dB Dan Impendensinya Dia 16 Ohm Unit drivernya 50 mm Respon frekuensinya 20 sampai 20 kilohertz Untuk jenis plugnya Dia USB Daya outputnya Dia 15 miliwatt Dan tegangannya 5 volt Dan untuk panjang kabelnya sendiri Dia ternyata 2,1 meter Nah sob Ini udah gue pasang Gila Ini eye catching banget kan Liat LED-nya nih Sampai ke dalam Tembus tuh Ini sih Buat suara ya Suara sih juga lumayan ya Tapi kan gue masih belum Cobain buat main game Tapi untuk Musik-musik aja Ini sih cukup worth it ya Untuk di harga 200 ribu Untuk kenyamanan Dari segi kenyamanan Juga lumayan Abis ini gue bakal Cobain buat main game lah Ntar gue bakal Kasih kesimpulan semuanya Gue bungkus jadi satu Biar kalian Bisa paham Apakah ini worth it Untuk dibeli apa enggak Ikutin terus ya Nah sob Ini gue bakal tes Mic-nya Ini gue sangat penasaran banget Dan ini hasil dari mic Fantech HG23 Ya ini gue oktak Ini gue lagi ngetes Mic HG23 Ini dari jarak Yang normal ya Dari mulut gue Dan Ini gue harap Hasilnya cukup bagus ya Karena Dari segi penampilan Dari segi desain Dari segi LED pun Ini sangat-sangat menarik Menurut gue Dan apalagi Kalau misalnya mic-nya ini Sangat gernih Dan sangat bagus Ini pasti bakal laku Di pasaran Nah sob Itu hasil dari mic HG23 Gue harap kalian Bisa denger sampai Terakhir Dan gue bakal Abis ini gue bakal Kasih lihat kesimpulan Dari gue Nah sob Ini kesimpulan jujur gue Gue juga cukup bingung sih Ini kenapa headset ini Kurang gimana laku ya Padahal Secara overall Menurut gue ini Sangat bagus ya Untuk harga di 259 Cukup nyaman Bassnya dapet Treblenya dapet Dia jadi kayak Set gitu lah Jadi dia enak ini Sebenernya Ini headset Terus juga mic-nya Juga gak kalah bagus Dan Sangat nyaman Di kuping Nah ini Menurut gue ini Sangat enak dilihat Enak dipandang Dan dia juga RGB-nya ini Sangat Menarik Dilihat Gitu loh Jadi dia Aduh Mantep ini sih sebenernya Menurut gue headset ini Untuk HG23 Harganya sesuai dengan Kualitasnya ya Ini bahkan lebih Menurut gue So itu aja Review jujur gue Gue harap Kalian bisa Melirik Untuk HG23 ini Cakep banget ya Lihat Lagi-lagi Gue naksir banget Dengan LED-nya sih Dia ini Pinter banget sih Bikinnya nih Si Vantec So jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Juga jaga kesehatan kalian Masing-masing See you in the next video Bye-bye